hai oke jangan sampai buang tapi setau gua ada detaya telur aslinya anyway sekarang kita mau sambil makan ngobrol-ngobrol nih siapa yang mau nanya duluan ayo jangan malu-malu satu pertanyaan goceng ya kirim ke gua dulu ntar boleh nanya oke bayar dulu gocengnya oke ya oke pertanyaannya apa ya langsung aja aku mau nanya selama ini pencapaiannya udah banyak banget ya Alhamdulillah ya deh ya penghargaannya juga juga penghargaannya juga udah sampai ke penyanyi dangdut terbaik terus para apalagi yang belum yang belum tercapai gitu deh apalagi gitu yang pengen ini capai oke Esti silahkan jawab waktunya 5 detik mulai sekarang ya 1234 kalau karir yang belum Dede capai sih Dede sebagai penyanyi merasa yang belum lengkap Dede belum punya album gitu kalau di pencapaiannya tuh menurut Dede ya disyukuri aja semua yang sudah sudah didapat yang sudah Allah semua anugerah yang sudah Allah kasih Dede sih pengen menjadi orang yang kedepannya pengen menjadi anak yang eh soleha lebih bijak dalam hal kebaikan gitu terus belajar menjadi orang lebih baik Amin ini QN apa doa bareng jadinya jadinya enggak lupa apa dong apalagi tuh ya Allah segala hilang segera hilangkan Allah bahwa virus COVID-19 ini ya Allah Amin Amin jadi kalau misalnya asli misalnya COVID-19 nya udah enggak ada pilih tahun depan buka barengnya kita ketemuan lah Oke kita ketemuan langsung ya langsung kita langsung ke Aida ya langsung ke Aida Ardi nggak usah nanya ya marah 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 tenang sabar itu ujian kuasa namanya Ardi itu ujian Oh iya ya silahkan Ardi Oh iya Baik kak palesti jadi bagaimana perjalanan hidup kakak yang udah kakak lalu ini ya kan sampai saat ini kan jadi arti terkenal nih Alhamdulillah tapi perjalanan yang nggak sekiranya kita itu tahu gitu ya enggak kita banyak tahu apa itu perjalanan apa yang ketahukan kakak kan lulusan dahulu dia satu dapat penghargaan dan sebagainya itu perjalanan yang tidak banyak kita ketahui apa gitu Kak suka dukain kita yang kita nggak tahu lainnya banyak-banyak tapi apa ya itu sih Buat aku dijadikan sebuah yang luar biasa terus dinikmatin aja prosesnya jadi oke buat aku pribadi banyak hal yang memang eh selama proses itu tuh banyak orang yang tidak tahu gitu itu salah satunya Oh iya apalagi biasanya mungkin menset orang kalau kalau public figure yang yang keluaran dari akad eh terkenalnya mungkin insan tapi kalian kan enggak tahu begitu aku bersaikom itu kalian tidak tahu aku belum punya tempat tinggal di Jakarta terus nyari-nyari kosan selam di Jakarta muter-muter udah tahu aku pertama kali jadi waktu itu nggak gemal jadi waktu itu aku pertama kali keluar di daerah Cibupur jadi aku tuh belum ngerti baca script gimana terus apa namanya blocking terus harus dialog sama lawan gimana kayak gitu gimana jadi belum paham ikutin banyak ditegor sutradara astrada karena memang bener-bener nggak ngerti jadi banyak-banyaknya tapi dibalik itu semua justru malah itu menjadi motivasi buat aku dimana aku harus harus bisa harus bisa acting bagus aku mempelajari gimana gimana blocking gimana caranya biar apa ya isi dari skenario itu menjadi sebuah itu bener-bener yang seolah-olah memang dia ini bukan misalkan aku bukan jadi peran lesi tapi misalnya jadi perannya Rina bener-bener karakternya dipelajari nah terus setelah itu orang kan enggak tahu mungkin ya banyak teman-teman yang tahu yang enggak tahu selama di Jakarta ngekos berdua sama bapak jalan kaki dari tempat kotor syuting gitu setelah berapa kilo ya gitu-gitulah banyak-banyak perjuangannya ya 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 yang pasti yang pasti nih anak muda sekarang nih Lesti kan kita tahu nih anak muda sekarang tuh aku banyaknya maunya serba instan gitu ya tapi ternyata banyak dengan instan bisa tapi prosesnya harus di enjoy kayak Lesti ini ya kan gue enggak dengar bagus banget karena Lesti enjoy prosesnya ya udah prosesnya gini diikutin nggak karena yang yang instan itu hanya milik kopi sama mie goreng ya oke oke ada yang pernah makan sate teraneh nggak gue pernah makan sate teraneh adalah sate landak Aduh ada satu lagi cuman gue nyesel nih kalau gue sebutin ntar gua ini lagi lu pada kalau mau lagi tau nggak sate apa sate kelinci sebentar gue mau nanya deh kenapa pas landak lu nggak kasihan pas kelinci lu kasihan karena kelinci lebih imut kalau landak bisa ngomong landak akan bilang eh kok kasiannya kelinci doang nggak 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 oke kita coba yuk kita coba tahan dulu di kamera seperti biasa cobain mungkin-mungkin ada dari temen-temen di sini ngerasa kok cuman lima lima sih cuman lima tusuk biasanya kalau sate standarnya 10 ya ini cuma lima tapi rasanya rasanya gawat guys oke guys sudah diaduk-aduk dengan bumbu dosang ya udah lihat udah ada semuanya oke udah satu dua tahan dulu tahan dulu tahan dulu tahan dulu dua setengah dan ikan um 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 Hai nih berbubah kacangnya best-bubungnya tebel makanan parah yang udah masuk di sini ini dari Niko ada yang komen nih buat kita kita lapar banget ya katanya ya karena dimaja belum belum nanti nanti akan ada sesinya terus seru banget Muraida kayaknya lapar banget kayaknya ya terus enak banget makanannya coba tanya gimana enak makanannya yang best terbalik enak enak ya the best ini makanannya Oke terus ada juga yang nanya seru banget inspirasi ini berarti omongannya pasti tadi merupakan inspirasi dari Sri Wahyuni ya Oke terus kayak ya aku ngefans jangan-jangan jilai tahun depan ada buku-buku orang Yaya nih kayaknya nih ya ada yang ngefansmu bisa jadi karena karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berhendak betul amin tahun depan kita buka bareng sama Yaya Yaya sebagai fans juga ya oke 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 ada dari Alek dede kalau kitinya bagi satu dong katanya boleh boleh selain boneka punya apalagi nyalog itinya kayak kayak keset semua kesetan dari Hello Kitty lemari Hello Kitty waduh baju sepatu Hello Kitty ya pokoknya eh kayak pengen punya koleksi Hello Kitty dari si pengennya Oke Lesti tahu enggak ada pesawat Hello Kitty enggak tahu ada pesawat Hello Kitty semuanya serba Hello Kitty makanannya udah semuanya deh Oh iya iya ada ntar kapan kalau udah nggak Corona iya ada beneran nanti beli tiketnya lewat enggak gua bisa ya kok jadi agent traveler Hai